Intro Mustafa Kemal Atatur adalah presiden penghancur Khalifah Usmani Anda tahu siapa Mustafa Kemal Atatur? Dia adalah presiden pertama dari Republik Turki Sekuler Dialah dalang dibalik kekecewannya Khalifah Usmani Sampai Khalifah Usmani harus runtuh pada 3 Maret 1924 Dan ketika Mustafa Kemal Atatur berkuasa di Turki Dia menjadi diktator pertama di dalam dunia Islam Dia memerintah dengan tangan besi Habis semua umat Islam dalam gengkaman tangannya Tangannya berlumuran dalam umat Islam yang menghendaki agar Khalifah Usmani kembali menghiasi bumi Istanbul Mustafa Kemal juga yang menghapus segala bentuk hukuman syariah Dia yang menghapus hukum potong tangan bagi pencuri Hukum rajam bagi penzinah Hukum kisos bagi pembunuh Lalu digantinya dengan hukum penjara Tak hanya itu Mustafa Kemal juga menghapus hukum waris Menyamaratakan ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan Menghapus hukum hijab bagi muslimah Mengubah masjid Ayah Sofia menjadi museum Kelimat azan diganti menjadi bahasa Turki Menggelakkan minum-minuman kamar tempat umum Dan menjadikan majelis-majelis ilmu Kemudian menggantikannya dengan tempat-tempat lokalisasi pelacuran dan diskoti Tak hanya mengubah sistem pemerintahan Turki yang islami menjadi sekuler Mustafa Kemal juga memiliki sifat sombong Sebagaimana Firaun Dalam suatu kesempatan Mustafa Kemal berpidato di hadapan para tentera eks tentera khilafah Dalam pidatonya itu Mustafa Kemal membanggakan dirinya dengan berkata Kini sekarang siapa yang berkuasa Aku atau Tuhan Dengan perasaan takut Para tentera itu serentak mengucapkan Andalah paduka yang kami takutkan sekarang Mendengar jawaban dari para tentera itu Senyum kesembongan mengukir di bibir Mustafa Kemal Tapi semua itu berhenti ketika periode akhir Oktober 1938 Saat itu Mustafa Kemal awalnya menderita penyakit kulit Namun Mustafa Kemal menderita penyakit tambahan Yakni malaria, liver, dan penyakit kelamin Dokter pribadinya pun memberi salub dan dioleskan di kulitnya Yang luka karena garukan dari kukunya Dokter Abdullah Azam dalam bukunya Al-Munaratul Mafkuda Menjelaskan prosesi adal Mustafa Kemal Atatur yang sangat mengerikan Menurut dokter Abdullah Azam Sebuah cairan berkumpul di perutnya secara kronis Ingatannya melemah Darah mulai mengalir dari hidungnya tanpa henti Untuk mengeluarkan cairan dalam tubuhnya Dokter pun menusuk jarum di perutnya Tapi hasilnya perutnya membusung Dan kedua kakinya membengkak Wajahnya pun menjadi pucat pasi Dan terlihat seperti tengkora Mustafa Kemal yang sedang sakit menderita itu Kesehariannya dilengkupi rasa panas yang luar biasa Bahkan gatel-gatel dari tubuhnya semakin menjadi-jadi Hingga dia merasa tak tahan Lalu menjerit sampai terdengar di seluruh istana Para pekerja istana sangat ketakutan Ketika Mustafa Kemal sudah menjerit karena kesakitan Badannya yang panas hingga melebihi suhu normal Membuatnya tak mau masuk istana Dia meminta dibawa ke tengah-tengah laut Untuk menurunkan suhu tubuhnya Tapi suhu tubuhnya selalu naik Dan malah panas Syah Dr. Syed Husin Al-Afani Dalam kitabnya Al-Jaza Min Jinsil Amal Mengisahkan bahwa sebenarnya Mustafa Kemal Sudah mulai menderita kanker hati Pada tahun 1936 Tapi anehnya para dokter yang mendiagnosa Baru mengetahui Mustafa Kemal terkena kanker hati Pada tahun 1938 Dan puncaknya Pada pagi hari tanggal 10 November 1938 Mustafa Kemal dinyatakan mati oleh tim dokter Sakratur maut yang amat mengerikan Bagi pengkhianat dan penghancur khalifah Usmani Bahkan ketika akan proses pemakaman pun Para ulama Turki menolak untuk menelatkan Jenazah bosu Mustafa Kemal Baru di hari ke-9 Atas desakan dan permintaan dari adik perempuan Mustafa Kemal Barulah para ulama dan rakyat Turki Mengkafani Menelatkan dan mengoburkan Mustafa Kemal Tapi Naas Ketika jenazahnya akan dimasukkan ke bumi Jenazahnya terlempar ke atas Para pensiarah dibuat repot oleh hal ini Untuk para ulama sepakat untuk menimbun Jenazah Mustafa Kemal dengan bebatuan di bukit di Ankara Baru setelah 15 tahun matinya Mustafa Kemal Jenazahnya kembali untuk dikubur Tapi lagi-lagi bumi menolak jenazah Mustafa Kemal Hingga akhirnya jenazah Mustafa Kemal dimasukkan ke dalam museum etnografi di Ankara Turki Jenazahnya ditimbun dengan bebatuan marmer yang bebotnya sampai 44 ton Dan jika Anda pergi ke museum etnografi di Turki untuk melihat makam Mustafa Kemal Para pemandu museum pasti akan menyemprotkan parfum yang paling wangi kepakaian Anda Sebab jika Anda sudah mendekati makam Mustafa Kemal Pasti akan tercium bau yang lebih busuk dari bangkai Pihak museum pun mengakui Jika sumber bau busuk itu bukan dari WC ataupun septic tank bayang bocor Melainkan di areal makam Mustafa Kemal Atatur Kisah ini memberikan iatibara seperti kata beberapa ulama Kalau kamu benci dan mencoba menjegal khilafah maka kamu akan melawan Allah Lihat kematian yang mengerikan menimpa Mustafa Kemal Atatur Si penjegal dan penghancur khilafah Usmani Aroma bau yang keluar dari makam Mustafa Kemal adalah cara Allah memperingatkan kepada siapa saja Yang mencoba sombong dengan kekuasaannya dan melawan syariahnya Maka dia akan mendapatkan kematian yang terhina Terima kasih telah menonton